Inilah Surat Kepada Orang Ibrani, Pasal 7 Imam Melkisedek Melkisedek adalah Raja Salem dan imam untuk Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek telah bertemu dengan Abraham ketika Abraham pulang setelah mengalahkan Raja-Raja. Pada hari itu, Melkisedek memberkati Abraham. Dan Abraham memberikan persepuluhan dari semua miliknya kepadanya. Nama Melkisedek mempunyai dua arti. Pertama, artinya Raja Kebenaran. Dan kedua, Raja Salem. Artinya, Raja Damai Sejahtera. Tidak ada orang yang tahu tentang orang tuanya atau dari mana asalnya. Dan tidak ada orang yang tahu kapan dia lahir dan kapan dia mati. Ia seperti anak Allah dan dia tetap menjadi imam untuk selama-lamanya. Kamu dapat melihat bahwa ia sangat besar. Abraham, bapak leluhur kita yang besar, memberi kepadanya persepuluhan dari semua rampasan perangnya. Hukum Taurat mengatakan bahwa orang lewi yang menjadi imam harus mengumpulkan persepuluhan dari umatnya sendiri. Walaupun para imam dan mereka itu keturunan Abraham. Ia bukan berasal dari kelompok lewi, tetapi dia mendapat persepuluhan dari Abraham. Dan dia memberkati Abraham, orang yang menerima janji Allah. Dan setiap orang tahu bahwa orang yang lebih tinggi lah yang memberkati orang yang lebih rendah. Para imam itu mendapat persepuluhan, tetapi mereka hanyalah manusia yang akan mati. Ia yang mendapat persepuluhan dari Abraham tetap hidup seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dapat dikatakan bahwa lewi yang mendapat persepuluhan, tetapi lewi juga membayar persepuluhan kepadanya melalui Abraham. Lewi belum lahir, tetapi ia ada di dalam tubuh Abraham, nenek moyangnya, ketika Melkisedek bertemu dengan Abraham. Hukum Taurat diberikan kepada manusia sesuai dengan cara imam-imam dari kelompok lewi. Dengan cara itu, manusia tidak dapat menjadi sempurna secara rohani. Jadi diperlukan kedatangan imam yang lain, yang seperti Melkisedek. Bukan Harut. Jika ada imam lain yang datang, maka hukum Taurat pun harus diubah. Maksud kami adalah Kristus yang berasal dari kelompok lain. Dari keluarga itu, belum ada seorang pun yang pernah melayani sebagai imam di mezbah. Sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan Musa tidak mengatakan apa-apa tentang imam yang berasal dari suku itu. Yesus adalah imam seperti Melkisedek. Dan hal ini semakin jelas kita lihat bahwa imam yang lain datang seperti Melkisedek. Ia dijanjikan imam bukan karena hukum Taurat atau peraturan yang sesuai dengan keturunan. Dia menjadi imam berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Inilah yang tertulis dalam kitab suci tentang dia. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, sama seperti Melkisedek. Hukum yang lama itu sudah berakhir sekarang karena hukum itu lemah dan tidak berguna. Hukum Musa tidak dapat membuat sesuatu yang sempurna. Dan sekarang pengharapan yang lebih baik telah diberikan kepada kita. Dengan pengharapan itu, kita bisa datang mendekat kepada Allah. Hal ini penting juga bahwa Allah membuat sumpah ketika ia menjadikan Yesus sebagai imam besar. Ketika orang lain menjadi imam, tidak ada sumpah. Yesus sudah menjadi imam dengan sumpah Allah. Allah berkata kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikirannya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Hal itu berarti bahwa Yesus adalah jaminan yang lebih baik daripada perjanjian yang dibuat oleh Allah. Juga, jika seorang di antara imam-imam meninggal, ia tidak dapat terus menjadi imam. Jadi sudah banyak yang menjadi imam. Tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya. Ia tidak akan pernah berhenti menjadi imam. Oleh sebab itu, Kristus dapat menyelamatkan yang datang kepada Allah melalui dia. Ia dapat melakukannya selama-lamanya karena ia hidup terus. Siap menolong orang yang mau menghadap Allah. Jadi, imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yesus adalah kudus. Tidak ada dosa padanya. Ia suci dan tidak dipengaruhi oleh orang berdosa. Dan dia dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi daripada surga. Ia tidak serupa dengan para imam yang lain. Mereka harus mengorbankan kurban setiap hari. Mula-mula mereka melakukannya untuk dosanya sendiri. Dan kemudian untuk dosa orang lain. Tetapi, Kristus tidak perlu melakukannya. Ia hanya sekali mempersembahkan kurban untuk selamanya. Yaitu dirinya sendiri. Hukum Taurat menentukan manusia yang mempunyai kelemahan menjadi imam besar. Tetapi Allah membuat janji sesudah hukum itu. Allah mengatakan janjinya dengan sumpah. Dan janji itu menjadikan anak Allah sebagai imam besar yang telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!